Sampai, tanya tanya ahlinya. Setelah saya disuntik vaksin, petugasnya bilang dilarang makan yang pedas, asem, kecut. Banyak pokoknya. Ada, apa benar itu dok? Karena setelah saya googling, tidak ada pantangan yang disebutkan tadi. Dan sebenarnya apa aja pantangan yang setelah divaksin itu bisa mengurangi, yang bisa mengurangi efektivitas dari vaksin. Banyak ini pantangannya dok, boleh makan segala macemnya. Pedas, asem, kecut, wah itu makanan yang enak-enak yang pasti itu. Yang pasti pantangan babi, miras itu. Mungkin maksudnya itu begini, nakasnya itu ngasih tahu itu. Mungkin kan rata-rata, itu kan kalau habis disuntik kan bisa ada responnya, ada reaksi, misalnya demam, sedikit kepala ya. Namanya kan diserahkan pulang, istirahat, minum yang cukup, terus tidur yang cukup. Dikhuatirkan kalau kita makan sesuatu yang asem, kecut, pedas misalnya, itu kan juga mempengaruhi perut ya, jadi tidak enak. Jadi menambah, dikhawatirkan menambah masalah ya. Padahal kondisi biasa pun sebetulnya berisiko juga. Kalau kita makan kecut kan, sakit perut ada risikonya ya. Kalau berlebihan kan dok ya? Betul, kalau berlebihan atau emang enggak cocok kan ada orang yang enggak tahan pedas ya. Pedas sedikit udah dihari ya. Kan ada yang kayak gitu ya. Jadi maksudnya mungkin seperti itu. Tapi memang tidak ada hubungan dengan efektivitas vaksin tadi, dipengaruhi oleh makanan, enggak. Nah, cuma bagaimana supaya pas divaksin itu ideal, jadi enggak sakit, ya. kita baca sebentar ini.